Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini Melanjutkan konten yang kemarin ya Samsung A20s terjebak mode pesawat Dan sudah kita coba untuk lepaskan kedua kapasitor Yang menunjukkan angka 0,00 ya Di semua sisinya Badan dalam tidak terdeteksi Semua berubah menjadi ground Sudah kita cabut kedua kapasitornya Dan tetap sama saja Langkah selanjutnya kita akan coba untuk Angkat ICRF itu sendiri ya Jadi kita akan coba untuk mencabut Menyopot atau mengangkat Untuk ICRFnya Serinya 7219M71 7219M71 Saya coba untuk angkat ICRF ini Dan sudah kita pastikan ya Di awal video Bisa teman-teman simak di pojok kanan atas Di video pertama Kita angkat untuk kapasitor Di bagian jalur VPA-APT ini Semua terindikasi short ya Dan ternyata untuk pengangkatan bagian RF ini Ada kaki-kaki yang rontok Seperti teman-teman ketahui Untuk kaki-kaki yang rontok di bagian RF ini Saya rasa sudah bermasalah ya Kemungkinan untuk ICRFnya Dan kita akan cek Apakah setelah pengangkatan Jalur sudah aktif kembali Ataukah masih tetap short ya Untuk jalur VPA-APT Sudah dua kapasitor kita angkat Masih menunjukkan short Tidak ada hambatan dalam Semua berubah menjadi ground Dan kita akan coba fokus Setelah pengangkatan ICRF ini Apakah semua jalurnya masih Menunjukkan grounding ya Kita coba untuk pasang kapasitornya Karena bisa teman-teman ketahui Untuk kapasitornya tidak ada masalah Sudah kita angkat semuanya Ternyata jalur masih Dalam posisi short ya Kedua kapasitor Di bagian IC Driver VPA-APT Dan ini kapasitor yang Sebelum menuju bagian ICRF Untuk video pertama Sudah kita coba tracking ya Di kedua kapasitor ini Dan tetap menunjukkan grounding Sudah kita pasang Sekarang saatnya kita coba cek Apakah setelah pengangkatan Masih teridentifikasi Terindikasi short ya Dan teman-teman ketahui Sudah ada hambatan dalam Di salah satu sisinya Ini menandakan bahwasannya ICRFnya memang yang bermasalah Karena kedua kapasitor sudah kita angkat Masih terjebak short Setelah kita coba angkat ICRF Kita ukur hambatan dalam Sekarang sudah ada Hambatan dalam yang terdeteksi Dan ini ICRF yang baru Serinya 7219M71 ya tadi Untuk ICRF yang baru Belum ada Timahnya Jadi masih Memang benar-benar Dalam keadaan baru Ini kapasitornya Ini kapasitornya agak kurang presisi Setelah ini kita akan cek ya Untuk Akan kita cek Akan kita cetak ulang Untuk ICRF Atau sering disebut IC PA panjang IC PA 4G Atau apalah itu yang pasti IC ini bermasalah Dan menyebabkan Handphone jadi mode pesawat ya Setelah kita ukur-ukur Semua kapasitor kita coba cabut Dua kapasitor tadi Untuk bagian VPA PT ini Jalurnya Dan tetap Sama Tetap short Setelah kita angkat IC PA panjang ini ICRF IC 4G ini Sering disebut seperti itu juga Dan sekarang sudah ada Hambatan dalamnya Oke lanjut Setelah ini kita akan cetak ulang Atau kita akan coba untuk Buatkan kakinya Kita akan coba Untuk buatkan kaki Di bagian ICRF yang baru ini Setelah kita cetak Nanti kita akan coba pasang ya ICRF yang baru ini Oke sudah tercetak pastikan tidak ada yang terhubung di semua sisi-sisinya Kaki-kakinya aman Kaki-kakinya aman Tidak terhubung satu sama lain Untuk pencetakan berhasil Dan pastikan juga untuk pemasangan jangan sampai tertukar ya Untuk titik IC itu sendiri Untuk pengangkatan saya gunakan Blower Quick 850 Digital Untuk angin di kisaran 4 dan heater di 340 derajat Ini hati-hati untuk pemasangan ICRF atau ICPA panjang ini Karena sedikit riskan ya Jangan sampai kepanasan juga Usahakan presisi dan jangan saling bersentuhan ya Di setiap kaki-kakinya Usahakan jangan terlalu kepanasan juga Perlahan hati-hati Setelah ini kita akan coba cek Apakah masih terdeteksi short ya Setelah penggantian ICRF yang baru Dengan seri 7219671 itu Dan Samsung Galaxy A207 Galaxy A20s Datang dalam keadaan tidak ada sinyal Sinyal bulat Dan ternyata kita cek Mode pesawat tidak bisa kita matikan Oke saya pastikan presisi ya Untuk pemasangan saya pastikan aman Tidak ada kaki-kaki yang terhubung satu sama lain Sudah kita pastikan Kalau memang dirasa aman Baru Setelah ini kita cek Apakah masih terdeteksi short atau tidaknya Ini sudah kita gantikan dengan ICRF yang baru pastinya Oh iya ini untuk kapasitor yang dekat dengan IC driver Untuk VPA PT ini kita pasang kembali ya Karena untuk kapasitornya memang keduanya tidak ada masalah Sudah kita cabut kedua kapasitor ini dan jalur masih short ya Sebelum kita gantikan ICRF yang baru tadi Sudah kita gantikan dengan ICRF yang baru Dan kapasitor kita pasang ulang Untuk pemasangan kedua sisinya bisa ditukar ya Atau tidak ada voltase untuk kapasitornya Tidak ada kutub untuk kapasitornya Jadi kita bisa tukar juga tidak masalah Kita dinginkan terlebih dahulu dan setelah ini kita akan coba untuk bersihkan Dan lanjut kita cek untuk jalur VPA PT ini yang masuk di kapasitor sebelum ICRF dan di bagian driver untuk blok bagian depan tadi ya Dan saya rasa setelah kita gantikan ICRF yang baru ini Semoga jalur sudah aktif kembali Tidak teridentifikasi Tidak terindikasi short ya Kita coba Untuk prom merah kita hubungkan ke ground Dan sekarang ada hambatan dalam di salah satu sisinya 0,4 yang sebelumnya 0,00 ground semua Sekarang sudah ada hambatan dalam dan mantap ya Jalur sudah aktif kembali Lanjut kita cek untuk multimeter analognya Apakah bagian VBET bermasalah Short atau tidaknya Kita coba ukur Kita coba cek Tidak bergerak ya di salah satu sisinya Ini menandakan bahwasannya jalur aman Handphone tidak bermasalah Tidak short Siap kita rakit ulang kembali Untuk pemasangan Pastikan presisi terlebih dahulu Dan teman-teman Wajib ukur kembali setelah Penggantian ICRF nya Jalur sudah aman Sudah aktif kembali Yang sebelumnya short Sekarang sudah Ada hambatan dalam Dan kita pastikan Apakah sudah bisa Untuk dapat jaringan ya Dan mode pesawat Tidak berbayang lagi Oke lanjut kita akan coba Rakit ulang Saya akan coba percepat Untuk proses pemasangan kamera Dan tulangan ya Karena ini ada antena Di penampang Bagian tulangan itu Wajib kita Pasang Kita coba hidupkan Dan saya coba Untuk percepat ya Oke langsung fokus Di bagian mode pesawat Dan Alhamdulillah Ini sudah ada 4G muncul Mode pesawat tidak Berbayang ya Mantap Coba kita aktifkan Untuk mode pesawatnya Sudah bisa terbang lagi Tidak berbayang lagi Sudah berwarna biru ya Sepenuhnya bisa Untuk mode pesawat Saya coba matikan lagi Apakah sudah ada Sinyalnya sekarang Ya lanjut Masuk ya untuk 4G Aktif Mantap Berarti memang Permasalahan ada Di bagian jalur VBA PT Bisa teman-teman cek Berapa voltase Yang terdeteksi Kalau handphone Dalam keadaan hidup Dan kartu SIM Terpasang seperti ini Ini karena sudah benar Berarti kita akan coba cek Untuk panggilan layanan operator Apakah sudah bisa terhubung Untuk durasi sudah masuk Berarti Sudah tidak ada masalah Sensor juga aman-aman saja Mantap Ini berarti Semuanya berhasil dengan baik Jalur sudah aktif Dan saya rasa sudah normal ini ya Berarti Dengan penggantian IC RF Ini biangnya yang bermasalah Untuk bagian IC RF IC PA panjang Atau IC 4G Sering disebut seperti itu Dan sekarang handphone sudah aman Normal kembali Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Air kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like Dan subscribe Samsung Galaxy A20s Datang dalam keadaan mode pesawat Sudah Clear ya Sudah aman Nantikan tutorial kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati